Hai guys, selamat datang di podcast SMK Budi Mulia Yeay, oke, rame sekali Oke, jadi disini aku ingin, mungkin bukan aku doang ya, mungkin kalian semua juga nih Sangat-sangat banget penasaran dengan perasaan para pelajar di masa pandemi sekarang ini Yang mungkin sekarang pandemi ini sekarang sudah yang mulai agak merda gitu ya Sudah ya lumayan aman dikit gitu Cuma kan di saat 2 tahun yang lalu kita bener-bener ngerasain yang bener-bener semuanya berat banget Kita laluin apalagi untuk para pelajar yang tiba-tiba Waduh ini apa kok sekolah online gitu Nah sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol ini juga sama kalian Dan sekarang aku lagi bareng sama Kak Noval dari kelas 12 BC Salah satu murid di SMK Budi Mulia juga Dan juga disini ada Ricicot kelas 10 MM Salah satu murid di SMK Budi Mulia juga Oke, karena seperti biasa aku gak mungkin ngobrol sendiri-sendiri mulu Jadi aku selalu mengajak orang-orang disini Oke Aduh gitu Kak Noval nih Kelas 12 ya kan Sekarang berarti udah mau lulus nih ya Atau udah tinggal ngambil rapot terus lulus gitu kan Waktu pertama kali Adanya COVID-19 itu kapan sih Kak? Kelas berapa? Waktu itu sih kelas 10 Semester 2 Kalau gak salah bulan Maret Itu kita udah mulai Online? Berarti sempat ngerasain kelas 10 offline juga sih ya? Iya, itu pas semester 1-nya kita ngerasain Terus semester 2 ya cuma 2 bulan doang Januari, Februari Oh iya 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 Maretnya udah mulai di Ricic Oh gitu Kalau Ricic sendiri Kelas berapa waktu ngalamin COVID-19 itu? Sama sih semester 2-nya kita kelas 8 Itu masih ngerasain Sempet ngerasain offline sih Tapi kayak gak ada acara sama sekali juga sih Oh sempat Yang penting saat itu Sempat ngerasain SMP ya lah ya Kalau kan opa kan kayak Sebagian hidupnya gitu Sebagian sekolahnya Dirasakan dengan online gitu Gimana sih Kak perasaannya saat itu? Kayak tiba-tiba Loh apa nih Bener-bener yang virus Terus mendadak banget Semuanya ada gitu Perasaannya gimana saat itu? Ya gini sih Waktu pas pertama kali Ngerasain online Gimana ya? Bingung aja sih Karena kan Waktu pas Tadinya aku juga ngiranya Awal-awalnya tuh Ada datang virus corona Gitu kan Mulai kabar-kabar ada Virus COVID gitu kan Aku kira ya itu mungkin Cuma hoax belaka doang Gitu kan Sekitar Bulan Februari Itu aku kira Cuma hoax Belaka aja gitu Di internet Kayak mungkin ada Tapi di negara lain lah Gak mungkin ke Indo Iya Itu yang aku pikir Begitu tadinya Tapi setelah Maret Udah mulai PJJ Aku mikir Buat ini berarti udah Serius nih Beneran nih Beneran Ya udahlah Aku jalanin aja gitu kan Jalanin Mau gak mau Tapi ya gitu Rasanya emang beda banget Kalau misalnya Belajar setemukah Beneran Kayak pelajaran Masuk gak masuk Nah iya gitu Kayak udah ngerjain tugas Ya udah ngerjain aja gitu Masalah ilmunya Dapat apa enggak Bodoh amat Yang penting ngerjain Kalau Richie sendiri Perasaannya gimana Saat COVID-19 Yang tiba-tiba nyerang gitu aja Sebenernya awalnya Sebenernya sih Karena Karena libur Oke Lupa itu Yang di belakang Doang Supaya sampai 2 tahun Jadi lama-lama ya BGC sih Ada Senang dan Tunggaknya sih Oke Tapi saat itu Bener-bener yang kayak Ah ya udahlah Jalanin aja gitu Mau gimana lagi Gitu Kegiatan Apa aja sih Sebagai kalian Kan pelajar nih Di saat ini Maupun saat itu Ya 2 tahun yang lalu Kegiatan apa aja sih Yang bener-bener Kalian lakuin Di rumah Ya mungkin Gak Gak produktif Cuma kayak Awal-awal Liburan pasti kayak Wah gue harus ini nih Ya gak sih Ada gak sih pikiran kayak gitu Enggak Rebahan 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 Bener-bener full Rebahan Cuma kayak Zoom-zoom gitu ya Ya rebahan aja sih Rebahan Kalau ada zoom meeting Yaudah zoom meeting Oh bener-bener yang realistis banget Tidak ada rasa produktif sama sekalanya Bapak Itu waktu pas awal-awal tuh emang gak Tapi semenjak apa ya Ya mulai berjalan gitu kan Mulai mikir juga gitu Masa mau rebahan terus gitu kan Ya udah lah akhirnya Pas habis itu mulai jalanin Ya udah sih gue tuh mulai produktif sendiri Oke Ngelai mencoba lah ya Mulai mencoba Ngejalanin sesuatu Ngebuat sesuatu Daripada Rebahan terus di rumah gitu ya Lama-lama mikir juga ya Ini ngapain tiduran mulu diriku gitu Kalau Rici sendiri apa kegiatannya? Awalnya kayak kakakokpaul sih Ya masih lebih pilih rebahan Tapi semenjak corona masuk ke tahun kedua Lebih ngerasa kayak Kayak gak bisa gini terus Oke Kayak lebih penting Waktunya buat Cobain hal-hal baru aja Oh Kumpung lagi libur Pada jam kan Iya bener-bener Cobain hal-hal baru aja Iya sih Karena mungkin pas awal-awal itu kayak Wah libur nih Masih merasakan Ya udah deh pengen liburan dulu Tapi lama-lama Loh kok bertahun-tahun gini Kok beneran Ya ampun Oke aku Aku mau nanya nih Baik buruknya Covid-19 ini Selama kalian menjadi pelajar itu apa sih? Mungkin kan opal dulu bisa menjawab Kalau menurut aku sih Apa ya Baiknya tuh dari sisi Covid ini Kita bisa belajar lebih dalam lagi Tentang kayak masalah Internet Oh iya Bener-bener Mungkin juga tentang kayak Apa ya Google Meet, Zoom Media digital yang sekarang makin meningkat Iya Iya bener Itu kan kayak Sekitar tahun 2019 2018-2018 itu kan Jujur Yang aku perhatiin Pengguna Sosial media pada tahun 2018-2019 itu tuh Enggak setinggi sampai Enggak setinggi di tahun 2020 Iya 2021 sampai sekarang Itu tuh enggak setinggi kayak dulu Karena kan ya pada di tahun itu Kita kan memang dipaksa untuk online Dipaksa untuk garing Semuanya mendadak Iya Jadi kita ya harus beradaptasi Sama lingkungan baru ini Iya bener-bener Jadi ya apa ya Ya baiknya Kita bisa belajar sesuatu yang baru gitu Di tahun itu Ternyata Di internet tuh bisa kayak begini Ternyata tuh ada hal yang kayak gini di internet Ya belajar hal baru Kalau untuk buruknya sendiri Ya Ya buruknya Semua orang Ngerasa terbatasi Sama hal yang Oh iya bener-bener Kayak apa-apa tuh Susah Mau keluar susah Mau Mau ngelakuin sesuatu juga susah Bener Kemana-mana pakai masker Jaga jarak Iya Kita kan dulu enggak terbiasa banget Dan kayak gitu Jadi kayak Setelah diperlakuin Aturan kayak gitu Rasanya jadi kayak Apa ya Bahasa kasarnya sih terkekang sih Iya bener-bener Bener Kok kayak ngerasa kayak gitu Iya Karena pas awal-awal covid itu juga Kayak Wah heboh banget semuanya Ini udah kayak virus zombie Kayak semua orang Nyerbu supermarket Ngestok sampai rumah Segala macem Bener-bener yang kayak Hektik banget lah Pokoknya Pas awal-awal itu Tapi lama-lama kayak Oh kita harus yang berada palsu sendiri Mungkin dengan lingkungan yang baru ini Iya Semuanya Semuanya bener-bener berubah Dan Memang ada baik buruknya juga sih Mungkin baiknya ya Jadi Jaga jarak juga sama orang Karena kan Sebelum virus covid-19 Kan pasti banyak juga kan Nung virus yang lain Iya Banyak virus-virus sebelumnya Bener-bener Terus yang aku Apa ya Mungkin kadang Ini aja sih kayak Kerasaan hati aku tuh kayak Orang ini nganggap covid ini ya Selalu dari Buruknya aja gitu Iya Betul-betul Kadang orang-orang Mungkin orang-orang tuh Perlu pemikiran kayak kritis gitu Di samping Buruknya situasi covid ini tuh Ada hal-hal yang baik Yang bisa kita ambil Betul-betul Bener-bener Aku setuju sih Kalau Richie sendiri gimana? Baiknya sebenarnya aku pribadi itu Baiknya kita jadi kayak Pandang teknologi Gak cuma itu-itu aja Oh iya Jadi kayak Kan dulu kan adanya cuma DJ, Whatsapp, segala macam Iya, bener Tapi semenjak ada corona Mereka lebih tahu Kalau mereka bisa Ngelakuin Belajar tata jauh dengan Jumbo Iya, bener-bener Sedangkan orang zaman dulu Tidak membiarkan itu Iya, iya Sama sekali enggak Jadi mereka kayak lebih Wah, teknologinya gak cuma itu doang tuh Iya Nah, kalau untuk buruknya ya Menurut saya pribadi Sama kayak kanopal Kreativitas orang-orang Jadinya lebih diketam Iya Jadi gak bebas Betul-betul Jadi mereka kayak Mau ngelaguin apa Gak bisa nih Karena ada corona Iya Gak apa-apa yang gilir sih Oke Oke, sekarang aku mau nanya nih Ketika covid Yang saat itu Bener-bener masih ketat-ketat banget nih ya Sekarang Bikin jadi Lebih Apa ya Lebih ada kemistri gitu gak sih Dengan keluarga di rumah Kan di rumah mulu nih Kalian sebagai pelajar tuh kan Biasanya kayak Ke sekolah Pergi pulang Biasanya entah ada yang main Gak mungkin nyampe rumah belajar lagi tuh Biasanya gitu tuh Cuma Gak ada Emang lebih baik Nyampe rumah juga belajar lagi ya Menurut aku Eh menurut aku Aku mau nanya Saat Covid landa Sangat tinggi saat itu Kalian tuh Dengan keluarga kayak Lebih Apa ya Lebih Lebih akrab gitu Iya Lebih akrab gitu gak sih Dengan keluarga Ya aku rasa gitu sih Karena kan ketika kita di rumah itu Kita lebih Apa ya Punya Lebih banyak waktu Dia bersama keluarga Ngobrol-ngobrol sama keluarga Gitu kan Kadang yang kita tadinya itu Biasanya kan kalau Apa ya Ya anak muda kayak kita ini kan Kalau pergi Ya abis pulang sekolah Kadang kita nongkrong Ke Abis itu ke tempat lain gitu kan Nongkrong sama temen-temen gitu Iya Cuman Pada saat Covid ini Di saat kita dilarang Untuk Pergi keluar Ya Otomatis ya kita pasti Bakal lebih banyak di rumah Lebih banyak waktu buat keluarga Kadang ngobrol-ngobrol sama keluarga Gitu kan Iya sih Aku juga ngerasa kayak gitu Kadang Aku juga Waktu pada saat ketat-ketatnya Di Apa situ Ketat-ketatnya Corona Ketat-ketatnya Covid Itu aku Lebih banyak ngobrol sama Bokap Sama babaku itu Tentang masalah Aku suka kayak gini Terus juga Ada lagi masalah kayak gini Gini Jadi emang Apa ya Ya Bikin jadi ngobrol lah Iya Ibaratnya family timenya lebih Iya bener-bener Family timenya lebih Lebih Kekumpul lah pada saat Adanya pandemi Itu bener Kalau Richie sendiri Oh soalnya Pribadi sih sama aja ya Iya Soalnya Kayak Hal yang produktif saya Itu beda dengan keluarga saya semua Oke Kayak aku kayak Cuma jalanin Hal yang apa yang produktif Bagi gue Habis itu keluarga Dia udah bebasin aja Oke Jadi sisanya aku Kalau kayak emang Contoh Orang tua aku butuh bantuan Pernah aku bantuin Dengan Yang sebisaku aja Jadi kalau Mau diberanggakan Makin dekat Mungkin enggak Enggak Karena memang Semuanya memilih Kesibukan Masing-masing Gitu Oke Kalau Syukuri ini Semua Apa sih yang kalian syukuri Dari Covid-19 ini Ya Gimana ya Kalau aku pribadi Yang aku syukurin Dari Covid ini Aku belajar banyak hal banget Terutama kayak Dari masalah teknologi Media Dan sebagainya Itu aku Jadi apa ya Lebih banyak belajar gitu Oh ternyata bisa kayak gini Ternyata ada hal kayak gini Gitu kan Terus juga pikiran aku itu Lebih apa ya Ditantang gitu Buat Gimana nih bisa beradaptasi Di situasi Covid kayak gini Oh ya bener Bener Harus lebih Lebih bisa berkreativitas gitu kan Karena Ini kita kan Bener kayak Kata Rich tadi Pikiran kita Kreativitas kita itu dikekang Nah itu Tinggal kayak Bagaimana kitanya nih Kita ditantang Supaya Apa sih namanya tuh Kayak Bener-bener hal baru ini Iya gitu kan Beradaptasi sama hal baru ini Kreativitasnya Bagaimana cara Kreativitasnya itu tuh Bisa beradaptasi sama hal baru kayak gini Betul Gitu sih paling enak Yang aku syukurin Ya bisa belajar banyak hal juga lah Iya Kalau Richi Apa yang kamu syukurin Di Covid-19 ini? Sangat kamu apa sih Bisa belajar banyak hal Iya Kayak Dan kalau Nopatnya belajarnya kayak Tentang-tentang Semacam Kalau aku pribadi Aku bisa Open-minded Belajar tentang Bisa finansial Oh Bisa belajar Tambah investasi Oh Suka berinvestasi ya Bapak ya Wow Cari uang Sangat realistis ya Anak pelajar zaman sekarang Sangat memotivasi Makanya hebat ya Kalau Kalau kekesalan yang terjadi Di Covid-19 Apa sih kekesalan ini Semua yang sudah berlalu Mungkin sekarang Ya udah mulai terbiasa lah ya Cuma kalau saat Waktu yang 2 tahun lalu Kan kayak bener-bener Aku pun merasakan ya Kayak Gue benci banget Amani Covid gitu Mau kemana-mana Susah Keluar-keluarnya terbatas banget Bahkan orang tua yang bener-bener Jadi overprotective banget Tentang semuanya Walaupun memang itu Demi kebaikan kita ya Gitu Kesoalan apa sih Yang akan aku rasain Ya Gimana ya Kurang lebih sih sama Emang kayak Aku tuh enggak Aku tuh tipe orang yang Enggak suka banget Kayak Dikekang Apa-apa tuh harus diatur Maksudnya Kenapa sih harus Ya udah keluar-keluar aja Kan gitu Ya kalau misalnya Masalah jaga jarak Dan memakai masker Kita Kita juga ngejalanin Karena Kita tahu hal itu buruk Makanya kita Ngejutin aturan itu Karena Kita tahu itu baik Jadi Ya Ya Perkesan aku itu Ya Gak suka aja sih Misalnya Aturannya itu kadang Terlalu Perketat banget Oke Iya Apalagi sama pemerintah Gitu Kayak Walaupun kalau di rumah Ya udah deh Gak apa-apa ketatin Tapi ini di luar rumah pun Gitu loh Bener-bener semuanya Bener-bener yang kayak Menata itu semua Jadi hidup kita pun Yang tadinya begini Langsung berubah 180 derajat Bener-bener Aku juga ngerasa banget ya gitu Kayak Dari covid ini tuh Banyak banget kayak Rasa kesal yang harus Yang aku alamin gitu kan Oke Mau ngelakuin hal yang produktif Ternyata kehalang lagi Kehalang lagi Bener-bener Aduh Ya udah Kita jadi kayak Pikiran kita tuh Kayak mikir terus nih Mana nih harusnya nih kan Cara ngelewatinnya Gimana cara Ngehadepinnya gitu kan Kalau misalnya kayak gini terus Tapi itu justru bagus ya Kita mengelola terus Pikirannya Mau ngapain Mau ngapain Jadi kayak Ya pikirannya Gak cuma stuck-stuck Di situ aja Terbahan Kalau ngelakuin ini Gak bisa Ya udah stop Gitu kan Tapi kalau ini Jadi bagus aja Terus dikelola gitu Pikirannya Iya ngebuat pikiran Terus berjalan Terus mikir gitu kan Tapi ya Jangan berlebihan aja Jangan sampai yang Gimana-gimana gitu ya Yang bener-bener aja gitu Over thinking Nanti stress Eh Sedih banget Terima kasih Jadi jaman gini Aduh Kalau Richie sendiri Aduh Karena Paul jadi Ngelawat disini Saya sih ngelawak kah disini Aduh Gak bisa Kerasa aja Aduh Ini dua orang disini Kasian banget sih guys Itu Terita Aku rasa emang Terita Semua orang Sekarang iya Semua orang Aku rasa kayak gitu sih Iya betul Terutih Tetang di rumah Jadinya kayak Jadi stress Apalagi Kita masih Remaja Saat itu kan Ya harusnya kita bebas-bebas Bener Zaman-zamannya Main sama temen-temen Keluar kemanapun Sekarang kok jadi Loh kok begini Gitu Makanya deh Kadang Iya sih Kadang Suka muncul masalah-masalah Orang-orang suka keluar sendiri Itu kan Itu karena orang-orang Gak suka dikekang Karena orang-orang Gak suka diatur Iya betul Jadi merontak Iya Bener-bener Jadi kalian pun Seperti itu ya Berasakan Saya juga Kan ikut Saya ikut Kalau Richie Kekesalannya Gimana Balik lagi Kreativitasnya Terhalang Oke Kegiatannya Terhalang Sudah ada plan nih Mau ngelakuin apa Terhalang lagi Karena covid Dari PSBB Segala macam Kan ujung-ujungnya Diketang lagi Jadi kreativitasnya Harusnya Sudah lakuin saat itu Rupanya malah diketang Jadi kaya Kita jadi Gak males nih Mikirnya mau gratifitas Apalagi nih Iya Bener-bener 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 Jadi kaya Kita mau belajar Hal baru Jadinya kaya Terhalang oleh covid ini Iya Betul-betul Kaya anak kemaja sekarang Menurut saya pribadi Itu makin lama Makin susah berkembang Oh Iya Gue juga ngerasanya gitu Gue juga ngerasanya gitu Apa-apa semua dihalang gitu Iya Tapi untungnya ya Kalau untuk melihat Dengan media digital sekarang yang ada Itu Anak-anak remaja Selalu ingin mencoba terus Kebanyakan ya Bagusnya Cuma Mungkin banyak orang lain Yang melihat Kebanyakan keburukannya Cuma kan kita Ya udah Kita ambil kebaikannya aja Dia mau mencoba Dia mau belajar Iya Kan itu juga gak bisa Montrol orang lain Bener Bener banget Yang penting setau Baik apa enggak Iya Iya Betul-betul Aku setuju sih dengan kalian Karena kan aku pun merasakan gitu Nah Jadi kita Senasi deh Senasi deh Kita Sekarang Kalau sekarang gini nih Sekarang ini kan udah yang lumayan kayak Longgar Reda Iya Udah lumayan reda Longgar gitu Dibilang aman juga Ya belum masih sih Sebenernya Cuma masih Ya bisa dibilang kayak tadi ya Udah lumayan Ya dikit-dikit gitu lah Sekarang tuh Gimana sih Step by step Yang kalian rasakan selama ini gitu Gimana secara kalian kayak udah mulai Terbiasa dengan adanya COVID ini Kalau aku sendiri sih Gimana ya Alhamdulillah sih Kayak Ngerasa Oke alhamdulillah nih udah bisa mulai Aktifitas Seperti semula gitu kan Walaupun Belum 100% Ibaratnya Tapi alhamdulillah Tapi alhamdulillah kita udah mulai-mulai keluar Tapi tetep pake masker Iya betul Alhamdulillah sih aku udah bisa Ngejalanin itu Udah bisa Terbiasa sih alhamdulillah Sedikit-sedikit mulai terbiasa Mulai Ya pokoknya ngejalanin sih Iya Karena Ya udah Mau gimana lagi Gak mungkin kita membantah Semuanya gitu Apalagi ini pemerintah Yang menjalankan juga Gitu Mau protes gimana gitu Iya Karena ini juga untuk kepentingan Dan kesehatan Kita dan sekeliling gitu ya Iya Oke Waduh Itu Maaf Maaf kita cuma ngerakit biasa Jadi kita enggak Ya kita dibungkem lah ya Kalau luci sendiri Gimana secara terbiasa Terbiasa dengan COVID-19 ini Kamu gimana dengan terbiasa Yang lama-lama Mulai terbiasa Cara kamu terbiasanya Gimana sih dengan COVID-19 ini Terima aja Terima aja ya Bersyukur aja ya Oh iya betul-betul Tentu enggak ada vaksinasi Enggak ada vaksinasi Iya Itu Benar-benar Benar-benar Ya kita Kalau bisa kalian mengambil Motivasi dari Kak Noval dan Richie Ya guys ya Mungkin kalian bisa Mengambil Baik dan Baik dan baiknya ya Jangan diambil keburukannya mungkin Kalau Pesan enggak kalian nih Untuk para korban Yang Mengalami gitu Entah korban Yang mengalami itu Ataupun korban jiwa Yang telah mengalami COVID-19 Pesan kalian apa? Yang ingin kalian sampaikan Mungkin juga untuk penaga medis Ya Gini sih kalau Kalau menurut aku tuh Terutama misalnya kalau aku bicara buat penaga medis itu Aku yakin banget mereka udah berusaha Sebuah penaga mereka buat Iya semaksimal mungkin ya Iya semaksimal mungkin Buat Itu enggak bantu Bantu kita masyarakat Hidupan yang kena gitu Mereka padahal Ya apa ya Overwork banget lagi Mereka udah kerja tanpa elah gitu Itu aku respect banget buat para penaga medis yang ada di Indonesia gitu Iya Terus untuk Para korban yang mengalami Yang terkena COVID-19 Dan Kalau misalnya Apa ya Misalnya berhasil Lewatin gitu Iya Iya betul-betul Berhasil lewati gitu Kalau Aku sih ya itu Aku naruh respect banget kan Buat kalian yang korban yang bisa berhasil ngelawat Kalian tuh sabar banget Ngelewatinnya Terus juga kalian konsisten Kadang juga Ada orang misalnya Kena COVID-19 yaudah dia bandel Iya bener-bener Dia tetep keluar Tetep keluar Tetep nongkrong sama temen-temennya Ada tuh Itu menurut aku tuh Gimana ya Enggak baik buat diikutin sih Enggak patut buat diikutin Iya-iya betul Bener lah Ya jadi ya kayak Aku naruh respect yang besar aja sih Buat para korban-korban yang Kena COVID-19 Dan dia Berhasil ngelewatin itu gitu Jangan sabar Besar, konsisten Betul Itu hebat tau sih Hebat Kalau untuk Richie Apa nih pesan yang ingin kamu sampaikan Pesan untuk yang orangnya bahasa melewati COVID itu sih Kalian hebat sih Betul Apa yang trauma gitu loh Menjadi Jaga jarak mungkin Iya bener-bener Kan bisa kan Tung Berharapnya sih seperti itu ya Kalau untuk tenaga medis mungkin ada yang ingin disampaikan Kalau untuk medis Karena orang-orang hebat gitu guys Betul Superhero ya Asis Avenger Indonesia Avenger di bumi ini mah Avenger in real life gitu ya Iya Bener-bener Itu emang Orang-orang Hebat banget sih Iya Betul-betul Makanya kadang aku kayak Kesel sama orang-orang yang suka Mengabaikan Enggak bikin teori-teori tentang kayak COVID ini COVID ini Dari orang rumah sakit nih Kadang Iya Bener-bener Bener-bener Memang hebat-hebukan Iya Dan juga mengabaikan ya Itu aku kayak Apa ya Kesel aja tuh Kayak berambut Iya Iya Sabar Sabar Eh Tentang Apalagi orangnya udah tau Kena COVID dia masih keluar-keluaran Iya Bener-bener Bener-bener Bener 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 Gak tau diri banget ya Iya Iya Tenang ya Kak Mas makin parah Masalahin pemerintah Iya Itu Aduh 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 Gak bisa deh Berat banget Jujur aja sih kan Aku tuh belum pernah Ngerasain apa ya COVID itu kayak gimana Belum pernah Karena Alhamdulillah Karena aku Alhamdulillah Belum pernah COVID jadi Buat orang-orang kayak Yang udah kena COVID gitu kan Dan kalian bisa berhasil ngawatin Itu kalian hebat banget Iya Karena Aku punya temen Dia Dia kena Dia kena COVID Dia Dia Hapsinamnya tuh Kayak isolasi mandiri Dia isolasi mandiri Di rumah dia Lama Kurang lebih Satu bulan Dia satu bulan Dia lama banget Makanya Nah itu makanya Temen aku itu Dia isolasi mandiri Satu bulan Gak tau mungkin karena Emang dia Ada sedikit trauma juga Aku juga gak tau juga kan Dia Alhamdulillah setelah satu bulan itu Dia kembali fresh lagi Bugger lagi gitu Dia jadi kayak lebih Gimana ya Semangat lah menjalani hidup ini Setelah apa yang sudah terjadi Iya Bener banget Dia juga Cerita juga kan Aku kalau misalnya Kalau misalnya Penyakit Apsitu COVID itu Di bawah stres Di bawah overthinking Itu malah lebih memperparah Keadaannya Betul betul Itu dengan imun diri kita sendiri Walaupun kita mengalak kerja disebut Sudah setelah Bawa happy Bawa semangat Kalau dilemes-lemes ini Malah makin lemes Jadi Dia gak usah ngedown lah Misalnya kayak Wah nanti gue bakal Gue bakal mati nih Karena COVID ini Ya Positive thinking aja Gak usah kayak netting terus Jangan netting Percayalah Kamu akan sehat Percaya Itu juga gitu sih Dan bener-bener Dunia ini Aku sangat berterima kasih Dengan tenaga medis Yang meninggalkan keluarganya Meninggalkan teman-teman Sekelilingnya Meninggalkan semuanya Demi pasien Yang mengalami Pandemi Tersidak COVID-19 ini Bener-bener Bener syukur Dan terima kasih banget Untuk semuanya Bener Dan juga untuk Kalian yang mungkin Pernah mengalami COVID-19 Aku harap Kalian tidak ceroboh Dengan Setelah apa yang kalian Lewati lagi ya Setelah Sudah berlalu Mungkin kalian Berasakan COVID-19 gitu Ya Jadiin Kayak Pelajaran Pelajaran gitu Bener Pelajaran dalam hidup banget Gitu Kalau semuanya itu Harus berhati-hati Menjaga kesehatan Menjaga protokol kesehatan Semuanya Bener-bener Bener-bener Banyak juga Apalagi itu Anak-anak muda yang suka Mengabaikan banget COVID-19 ini Aku harap Kita ikuti saja Peraturan yang ada Dan Virus yang ada ini Gitu Karena Karena gak cuma satu ya Yang udah terjadi Di video ini Ini udah bener-bener Udah parah banget Udah Luminya Udah terkecam Dengan virus ini Yang bener-bener Kita gak tau Wasalnya dari mana Segala macem Mungkin memang Sudah berlalu Dari dua tahun yang lalu ya Cuma Kalau sampai sekarang Juga Kita harus tetap Berhati-hati Dimanapun Kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Karena kalau gak Mulai dari Jadi kalian sendiri Mau dari siapa Gitu ya kan Aku harap sih Walaupun Mungkin Mereka mengiranya Sekarang Apalagi sekarang Kan sudah Kayak Boleh Lepas masker ya Itu tetap aja Menurutku Tetap aja Tetap berhati-hati Apalagi kalau kalian Batuk Bersin Itu jangan Aku harap Jangan di depan umum lah Bener Jaga-jaga Sejujur Sekeliling Karena kan kita Gak ada yang tau ya Sekeliling itu Sehat Apa jika Engga Gitu Iya kan Gak mungkin kan Setiap mau ngobrol Eh bentar Cek dulu Gitu Kan gak mungkin Iya Ya kali Eh bentar Gue cek dulu Iya kan repot kan Nanti Bener Ya kalau sekarang Melihat Sekarangnya sudah terjadi Mau dimanapun lah Tetap berhati-hati 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 Stay 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 cool Gani banget sih Oke Makasih banget Kan Oval dan Rishi Sudah menyempatkan waktunya Ini Aku bener-bener Makasih juga Untuk kalian yang udah Nyempetin waktu Sampai Tonton di akhir Seperti ini Aku bener-bener Mengapresiasikan kalian Sudah menonton Sampai akhir Seperti ini Sudah menonton Mungkin Baik Kita ambil baiknya ya Dari Kanoval dan Rishi Gitu ya Mungkin Pendapat dan masukan Dari Kanoval dan Rishi Juga Makasih Mungkin Semoga aja Paling mengambil baiknya aja Menurut kalian baik Silahkan diambil Ambil positifnya saja Seperti biasa Aku tetap Dinyatkan kalian Untuk terapkan Protokol kesehatan Dan juga Jaga kesehatan Tentunya Apalagi sekarang ini Sangat-sangat-sangat Gitu ya Sangat-sangat Sangat-sangat Gitu loh Sekarang Walaupun Dikiranya udah aman Kita gak dintang Ya We never know Gitu Oke Makasih semuanya Yang udah nonton Jangan lupa Ikuti terus SMK Budi Mulia Dan Nanti Akan balik lagi Podcast SMK Budi Mulia Bye-bye Thank you for watching